yang digunakan oleh tersangka adalah ini tersangka ini marah karena mendapat perlakuan kasar dari korban jadi antara tersangka dan korban ini sebenarnya mereka ini sering menang dan berasal dari tempat yang sama yaitu dari Lampung kemudian bekerja di Jakarta mereka ini memiliki kedekatan sebenarnya kemudian pada saat itu pada saat tersangka sedang tidur ini korban datang menghampiri berdasarkan keterangan dan pemiksaan tersangka melaku dibangun dengan cara ditendam kemudian membuat tersangka emosi kemudian terjadilah perkelahian pada saat perkelahian disitu terdapat satu buah pisau yang berhasil dikuasai oleh tersangka dan langsung menusuk ke leher korban yang mengibatkan korban bumi dan dunia kemudian tersangka panik dan sempat memandu, membersihkan diri dari persikandalan yang ada di tubuhnya kemudian mempersiapkan rencana untuk mempersiapkan karun boli kemudian paskuat hitam yang biasa kita gunakan buah sampah kemudian juga dengan bantal boli untuk memasukkan korban ke dalam karun boli kemudian pada saat jam ini sudah dianggap seti dari perlihatan orang lain maka mayat korban dijurunkan dengan menggunakan troling kemudian dimaikkan ke sepeda motor aeromet Nopo B5808 TGQ warna hitam berdasarkan pemeriksaan tersangka ini mengaku pernah meminjarkan handphone kepada korban kemudian tersangka dia dalam posisi motornya itu digadaikan kepada korban seharga 2 juta kemudian pada saat tersangka ini mengembalikan uang 2 juta selamat menikmati